hai 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 teman-teman semua jumpa lagi dengan dulu nah terima kasih yang udah ke video ini masih ditutup dengan judulnya untuk video kali ini aku akan review satu produk lotion wakal yaitu dari marina nah jadi ini dia produknya akan aku review di video kali ini yaitu marina UV wire extra SPF 30 PA++ ini aku beli dengan harga 8GB murah banget terus untuk ukurannya itu 92 mili sudah ada nomor BPOM nya jadi udah pasti aman untuk dipakai untuk packagingnya ini kecil banget menurut aku cuman segenggaman tangan jadi ini enggak makan banyak tempat dan gampang gitu dibawa kemana-mana dan itu botolnya aman banget jadi kalau misalkan tiba-tiba botolnya jatuh tuh nggak usah khawatir kalau isinya bakal keluar terus ada beberapa bahan tambahan yang kayak yogurt yang bisa membantu mencerahkan warna kulit sehingga membuat kulit lebih putih merata terus ada acai beri sebagai sumber aktif oksidan untuk melindungi kulit dari asap debu dan polusi dan membantu untuk menjadi lebih cerah lalu ada extra SPF 30 PA++ nya untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB nah di video sebelumnya kan aku udah pernah jelasin kalau UVA itu bisa menyebabkan kulit terjadi keriput dan ada noda hitam lalu UVB itu bisa menyebabkan kulit kita tuh jadi kemerahan dan terbakar lalu ada vitamin B3 dan E nutrisi pencerah dan membuat kulit jadi lebih lembut nah kalau berdasarkan dari kelem marina UVBet X SPF 30 PA++ ini harusnya dia bisa melindungi kulit kita nah harusnya kita bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB berarti dia bisa melindungi kulit kita dari kosong aktif sinar matahari dan keriput dan refleksikan aktifkan sinar matahari juga nah untuk kemudiannya aku langsung tes ini di paparan sinar matahari langsung jadi kayak biasa untuk bagian sini akan aku pakai marina UVBet ini dan bagian sininya aku biarin aja nggak pakai apa-apa lalu aku bakal tes di luar paparan sinar matahari untuk membuktikan apakah marina UVBet ini bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dari UVA atau UVB jadi kayak kira bisa menjaga kulit kita jadi kosong atau enggak dan kira ada nggak sih bedanya kalau misalnya kita pakai marina ini sama kita nggak pakai marina ini di paparan sinar matahari nah lalu untuk tes kedua adalah aku bakal pakai ini selama hampir satu setengah bulan lebih untuk ngasih apakah untuk marina UVBet ini benar-benar bisa merasakan atau mencerahkan warna kulit badan aku karena diklaim ini tuh membantu untuk mencerahkan kulit sehingga tampak lebih putih merata apakah dia benar-benar bisa merata kalau lintak warna kulit atau enggak nah jadi setelah ini aku bakal kasih lihat prosesnya sebenarnya aku berjemur sekitar satu jam aja aku mampu lama-lama dan setelah ini teman-teman akan lihat tes dengan berjemur di paparan sinar matahari langsung dan teman-teman nanti bisa ambil keputusan sendiri kira-kira untuk produk marina ini benar-benar bagus atau enggak jadi aku nih mulai berjemurnya tuh sekitar jam 9 pagi dan ini kondisi tangkalan aku sebelum berjemur nah disini aku cuma berjemur sekitar satu jam aja karena aku nggak mau lama-lama dan disini juga aku kasih tanda mananya aku pakai lotion dan mananya yang nggak aku pakai lotion jadi dari arah siku ke bawah itu aku pakai lotion marinanya terus yang dari siku ke atas tuh nggak aku kasih lotion sama sekali nah disini aku udah mulai berjemur nah teman-teman bisa lihat sendiri kan hasil dari aku berjemur setelah satu jam ini ini kalau menurut aku ya aku kayak apa ya setelah aku berjemur satu jam aku belum merasa kalau marina ini tuh benar-benar ngasih perlindungannya menyeluruh karena ini kalau menurut aku tanganku jadi agak sedikit lebih menggelap dari sebelumnya cuman sedikit sih nggak parah banget nah tangan yang diolesin pakai marina ini tuh sebenarnya aman-aman aja setelah berjemur satu jam cuman emang agak menggelap sedikit nah terus untuk bagiannya yang nggak diolesin marina itu benar-benar parah banget sih ini gosongnya padahal cuman berjemur sekitar satu jam aja cuman udah separah ini nah sebenernya ini cukup melindungi dari 4 bulan sinar matahari cuman nggak semaksimal kalau kita pakai sunblock jadi kalau menurut aku pakai ini boleh tapi tetap harus pakai sunblock juga biar kelindungannya tuh double dan maksimal selamat menikmati setelah aku pakai kurang lebih satu setengah bulan ini bisa seperti yang teman-teman lihat kan menurut aku ini nggak ada bedanya gitu loh maksudnya kan kliennya ada efek mencerahkan dan meratakan warna kulit cuman setelah satu setengah bulan aku pakai menurut aku kulit tangan aku tuh warnanya masih nggak rata belum ada efek mencerahkannya sama sekali kan bisa teman-teman lihat di sebelah kiri sama sebelah kanan kayak nggak ada perbedaan yang signifikan gitu mungkin aku harus pakai sekitar dua botol dulu mungkin ya biar hasilnya itu apa namanya biar ada hasilnya gitu kayak yang teman-teman bisa lihat di video sebelumnya padahal aku cuman berjumlah sekitar satu jam gitu nggak lama dan itu pun di matahari pagi lah matahari jam sembilan saya kan nggak begitu panas cuman agak menggelap gitu loh kulit tangan aku agak menggelap dari sebelumnya kulit tangan aku jadi kayak hmm kayak kok kayak kurang gitu loh terus untuk kalian mencerahkan dan meratakan warna kulit itu sebenarnya kurang juga menurut aku karena yang kayak bekas apa ya ini kan ada bekas yang nggak dipakaiin washiannya sama sekali dan ini yang dipakaiin washiannya itu lama banget untuk warna hati jadi sata belangnya tuh ratanya tuh lama gitu padahal aku udah pakai hampir 2 bulan satu setengah bulan lah cuman mungkin mungkin nih mungkin emang akunya pakein kurang lama atau mungkin harus pakai sampai 2 atau 3 botol dulu supaya kulitnya jadi bener-bener atau warnanya aku nggak tahu cuman nih setelah lama satu setengah bulan belum ada efek untuk mencerahkan warna kulitnya kalau di kulit badan aku ya semoga di kulit badan teman-teman memang hasilnya lebih bagus gitu karena step kondisi keterangan kan beda-beda ya nah kalau saran aku jangan pakai ini sendirian walaupun dia walaupun untuk yang marina UV white ini udah punya SPF 30 dan ada PA++ nya bahkan tapi ini tuh nggak bisa menjamin kalau marina UV white ini bener-bener bisa melindungi kulit badan teman-teman gitu loh jadi alat kebaiknya teman-teman boleh pakai ini tapi tetap pakai sunblock nah untuk sunblock ini udah aku review juga di video selanjutnya ini juga rekomendasi aku karena ini bagus banget mungkin kalau misalkan kedua produk yang dipakai secara berbarangan dan cara rutin hasilnya bener-bener bagus gitu bener-bener bisa melindungi kulit badan teman-teman dari petang sinar matahari langsung jadi seri V A maupun seri V B jadi perlindungannya maksimal kalau misalkan teman-teman pakai dua produk ini jangan pakai satunya aja jangan pakai satunya doang gitu pakai dua-duanya aja jadi kayak agak percuma aja kalau teman-teman jangan pakai ini sendirian gitu karena ya itu itu di kulit tangan aku ya udah hampir harus setengah bulan kayak bekas jemurannya kayak bekas hasil berjemurnya kayak masih belum ilang gitu tapi kalau untuk harga 7.000 ini sebenarnya bagus menurut aku cuman itu jangan dipakai sendirian jadi kayak kalau teman-teman pakai ini tapi nggak pakai sunblock aku rasa kayaknya percuma gitu sama kayak klaimnya kan perlindungan ekstra terhadap paparan sinar matahari dan polusi cuman menurut aku bukannya nggak ada cuman kurang aja itu itu seger banget itu segernya bukan yang bikin anak yang bener-bener kayak seger bau buah kayak abis mandi gitu loh cuman kekurangannya untuk tadi baunya ini itu cuman tahan sekitar 2 jam awal 2 jam pertama uang ilang banget loh tangan kita tapi udah lebih dari 2 jam buah ini hilang gitu oh iya ini jangan pada salah sangka dulu ya aku udah pakai 1,5 bulan ini tuh ini tuh di reapply loh jadi setiap 4 jam setiap 5 jam pasti aku reapply ini terus jadi aku bisa pakai ini 3 kali sehari biar hasilnya bener-bener maksimal gitu cuman ternyata akhirnya maaf banget biasa aja untuk hasil mencerahkannya maaf banget belum keliatan mungkin aku harus pakai sekitar 4 bulanan mungkin nah terus ini tuh gak lengket jadi untuk kalau misalkan dioleskan gitu cepet merasapnya gak lengket sama sekali bohnya enak oh iya terus gak bikin kayak baju kayak kotor gitu jadi kayak bekas-bekas lotion itu gak bakal bikin baju aja dimuning gitu ini tuh bukan tipika boh yang bikin pusing gitu kan ada beberapa lotion yang bikin pusing ringkolin yang enggak dan kalau abis kena keringet ini tuh gak bikin bau sama sekali masih bau seger aja ini bagusnya itu sih wangnya tuh bener-bener cuman kurang tahan lama cuman 2 jam bawunya udah hilang terus untuk teksturnya kayaknya nih udah udah hampir mau habis karena sering banget dipakai udah mau habis kayak gini wangi itu enak banget cuman buah-buahan misalkan teman-teman suka wangi yang buah-buahan tapi yang seger tapi kayak enak ini cocok banget terus gak dioles kayak gini itu boleh kan ini tuh gak tembel gitu terus gampang di bawah ringnya gak ada efek tone up sama sekali jangan mengharapkan ada efek tone upnya karena nih warnanya masih sama kayak sebelumnya cuman satu clean yang bener itu satu beneran bikin kutih lembut beneran serius karena kutih aku tuh kering ya tapi jadi kayak lembut kalau misalkan kayaknya serius gitu cuman ya udah untuk mencerahkan sama melindungi secara maksimal tuh belum kalau misalku makasih banget yang kemarin udah komen untuk request review ini makasih jadi aku udah tambah pengalaman lagi makasih juga yang udah nonton video aku makasih juga untuk komentar baiknya makasih juga untuk dukungannya semoga di video selanjutnya di kedepannya aku bakal bikin video yang layak untuk ditonton dan bisa membantu teman-teman juga di urusan skincare body care hair care dan lain-lainnya nah komen di bawah kalau misalkan ada teman-teman yang mau di review ke bentuk lainnya cuman emang maaf aku kalau review emang agak lama mungkin untuk nyoba satu produk aja jadi sampai sebulan karena jujur aku tuh gak mau ngasih review yang asal-asalan aku pengen review ku tuh bisa bener-bener matem sampai ke teman-teman gitu nah gitu ya jadi ingat teman-teman ini bagus untuk dibeli tapi selalu pakai sunblock untuk pakai marina ini serius kalau dua ini di jadikan satu kombo bagus nah teman-teman makasih udah nonton jangan lupa jika kesehatan jangan lupa pakai masker jika tangan juga jarak dan semoga teman-teman dan keluarginya selalu diberi perlindungan oleh Tuhan dan kesehatan selalu sampai jumpa di video selanjutnya daaah selamat menikmati 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 Terima kasih.